selamat datang di main kreatif hari ini kita akan belajar gimana sih cara buat zoom transisi simple mudah dan cepat oke langsung aja ke tutorialnya nah disini saya udah siapin footage yang bakal kita edit pertama-tama yang suka lakuin itu kalian cut dulu bagian videonya yang bagian mana yang mau kalian ambil misalnya ini video pertama ini video kedua ketiga dan seterusnya oke nah di video pertama ini kita buka scale tekan scale atau S di keyboard kemudian kita tekan scale scale nya di keyframe yang kita tekan dan di akhir footage updates untuk video ini kita besarin kalau misal kita mau zoom in berarti kita besarin kalau zoom out kita kecilin disini saya akan zoom out sebelum di zoom out kita kasih dulu yang namanya efek motion motion tilt ini saya sudah pakai settingannya buatnya 500 hacknya 500 dan mirror edge kita centang oke nah setelah itu di akhir framenya kita kecilin kecilin nah jadi efek motion tilt ini untuk bikin efek mirror-mirror di sekelilingnya nah di keyframe ini kita majuin disini kalau udah ya sini keyframenya kita dua-duanya kita select klik kanan klik is dari ini kita aktifin icon ini untuk motion blur dan semua videonya kita centang dan kita tekan disini di semua footage kita udah kayak gini untuk keyframe yang terakhir untuk dibelakangnya ini kita mundurin ke frame terakhir atau di footage bagian terakhir di ujung ini DJ bakal kayak gini nah jadi masih oke nah jadi masih kasar gini kita klik untuk bikin keyframe lebih lembut kita klik bagian scale nya kemudian ke sini grab editor kita klik nah disini ada fungsinya untuk memberikan efek dari keyframenya itu lebih smooth gitu kita klik untuk di atasnya kita tarik ke arah kanan lihat nah itu akhirannya tarik ke bawah sedikit nah jadi lebih smooth lebih tambah smooth lagi kita kembali lagi untuk yang keduanya kita akan coba di zoom out ini sambungan dari zoom out nya dengan cara yang sama footage keduanya kita tekan S atau scale kita tekan keyframe nya kemudian dia frame awalnya kita besarin nah besarin kayak gini nah jadi kayak gini kalau kita play nah keyframe nya kita klik di scale kemudian klik kanan dan isiin oke setelah itu kita edit lagi keyframe nya disini di grab editor sini ini kita tarik ke bawah ini kita tarik ke samping keyframe nya jadi dia bakal kayak gini jadi dia bakal kayak gini nah lebih smooth tambah smooth lagi zoom transisi nya nah oke untuk berikutnya lagi kita bakal pakai bisa pakai zoom in zoom out sama aja pakai zoom in ini kita pakai zoom in di frame disini kita klik keyframe yang ada disini di ujung ini jadi dia sama dengan yang disini kemudian di akhir frame nya kemudian kita tekan scale nya disini masuk ke edit grab dan kita edit lagi keyframe nya nah oke dan untuk di footage terakhir kita kita tekan S atau scale klik keyframe nya dan ke pertamanya ini ke frame pertamanya kita zoom in kita zoom in kita zoom in zoom out nah ini tinggal kita tekan keyframe nya klik kanan dan isi oke kita masuk ke edit grab lagi ini grab editor jadi deh zoom transisi nya simpel kan kalian bisa ngikutin tutorial ini yang mudahnya sangat mudah kalian bisa ikutin step by step nya dan selebihnya efeknya kalian bisa kreasikan entah kalian masukin lagu text atau kalian kalau grading dengan mau kalian kalian kasih efek efek-efek klik dan segalanya itu bebas tergantung kreasi kalian oke cukup sekian dulu tutorial kali ini jangan lupa like comment dan subscribe dan jangan lupa follow ig main kreatif oke and bye selamat menikmati